menjelaskan pembagian bilangan, karena ini penting apalagi nanti belajar persamaan dan pertidaksamaan biasanya ada syaratnya bilangan apa dan bilangan apa jadi secara umum kita perlu ketahui jenis-jenis bilangan jadi bilangan ini dibagi atas dua secara umum jadi bilangan real dan bilangan tidak real atau imajiner biasanya ini dipelajari di SMA nanti ada materi khusus untuk bilangan imajiner itu bilangan kompleks kemudian bilangan real ini kita bagi lagi menjadi dua kelompok besar rasional dan bilangan irasional jadi bilangan irasional ini misalnya log jadi log 2 akar 2 jadi semua bilangan yang tidak bisa ditarik akarnya jadi kalau akar 2 dari 4 kan bisa ditarik 2 itu bukan termasuk bilangan irasional kemudian bilangan rasional ini kita bagi lagi menjadi bilangan bulat dengan bilangan pecahan nah disinilah terbagi-bagi lagi bilangan bulat ini macam-macam sudah bilangan bulat positif kemudian 0 jadi 0 itu bukan positif bukan negatif dan bilangan negatif dan pecahan ini ada 4 aja yang kita perlu ketahui kemudian bilangan positif ini terbagi lagi ya macam-macam sudah disini ya ada namanya bilangan ganjil bilangan genap kemudian ada bilangan prima adalah bilangan komposit ya dan masih banyak lainnya lagi di bilangan-bilangan ini ya jadi jadi ada bilangan kuadrat ini biasanya ketika ada soal persamaan ya persamaan linier atau persamaan linier itu akan dijelaskan syaratnya bilangan apa syaratnya kalau tidak memenuhi dengan syarat itu maka kita tidak bisa mengambil himpunan penyelesaian seperti itu ya jadi inilah secara umum bentuk-bentuk bilangan jadi ingat bilangan bulat umumnya kita di SD belajar bilangan ini aja dulu ya jadi misalnya sampai disini bilangan bulat pecahan ya begitu nanti naik di SMP belajar rasional dan irasional begitu SMA nanti diajarkan tentang bilangan real ya imajiner nanti ada namanya bilangan kompleks kita perlu paham ini karena nanti akan kebanyakan kita pakai sebagai syarat suatu persamaan selamat menikmati terima kasih